Salahuddin masuk ke dalam perangkap Raihani, di mana dia berada di depan mayat Iseddin ketika Nusreddin datang. Itulah sebabnya Salahuddin dituduh sebagai pembunuh putranya. Sementara itu, Roshidun Sinan mengaku sebagai utusan resmi untuk menghentikan perang antara Zengi dengan Borus. Di situ Sultan Nureddin batuh, namun ia memiliki persyaratan lain agar perang ini batal terjadi, yaitu menahan Ismet Hatun. Salahuddin terus menjelaskan kepada pamannya bahwa bukan dia yang membunuh Iseddin. Berhubung dia sendiri tidak memiliki buktinya, Salahuddin memilih jalan untuk kabur. Namun bukan untuk lepas dari tanggung jawab, melainkan mencari bukti untuk menguatkan dirinya. Karatekin menolak ketika kakaknya dinyatakan akan ditahan di Damascus. Namun sekuat apapun ia melawan tidak bisa merubah apapun. Sultan Nureddin juga mengajak Roshidun Sinan untuk bersamanya sampai masalah ini selesai. Sirguh memperingatkan Turansah untuk tidak memberontak seperti Nusreddin. Di sisi lain, Ayub dijadikan kambing hitam penyebab kaburnya Salahuddin. Nusreddin mengancam bahwa ia akan membocorkan rahasia. Di saat yang sama, Sultan tiba di istana. Nusreddin meminta pertanggung jawaban Sultan atas perbuatan Salahuddin yang telah membunuh Iseddin. Mendengar itu Sultan bingung merasa tidak percaya. Sementara itu, Melike Hatun merasa terganggu dengan kehadiran Ismet Hatun. Padahal jelas-jelas Sultan yang memerintahkan. Sedangkan Ismet Hatun sendiri juga tidak menginginkannya. Nusreddin memberitahu Sultan bahwa Ayub juga melihat perbuatan Salahuddin. Namun agar lebih bijak, Sultan mengharapkan Salahuddin ditangkap terlebih dahulu untuk diintrogasi. Mengenai hukumannya akan dipertimbangkan kemudian. Namun Nusreddin masih saja keberatan menganggap pihak keluarga akan mengintervensi. Sementara itu, Salahuddin dan teman-temannya tetap fokus untuk membuntuti Raihani. Sebab akibat jebakan yang ia buat, kini dia di fitnah. Nusreddin mengancam Sultan akan membeberkan rahasia. Namun Sultan justru menantang bahwa ia sendiri yang akan membeberkan rahasia itu. Penguasa gunung memberitahu Raihani bahwa Salahuddin sedang mengincarnya. Jadi demi alasan keamanan, ia lebih baik pergi ke Borus. Sekaligus menanamkan perpecahan dengan zengi. Salahuddin kembali ke kem persiapan perang. Namun di sana sudah dikuasai oleh Hassassin. Pertempuran pun pecah. Pihak Salahuddin terdesak. Namun tiba-tiba muncul sosok yang membantu. Dia adalah Demirkan. Ayah dari seorang anak yang diselamatkan di jalur ziarah. Dia memutuskan untuk bergabung dengan Salahuddin dan bercita-cita syahid. Salahuddin kemudian memerintahkan Demirkan untuk mematamatai Raihani. Karatekin merasa sakit hati. Kakaknya ditahan di Damascus. Dan untuk meluapkan itu, prajurit zengi yang menjadi sandera. Ia butakan matanya dan akan ia kirim kepada Sultan. Demirkan mulai melakukan tugasnya mengawasi Raihani. Pesan ia kirim kepada Salahuddin menggunakan burung merpati. Ayub menceritakan kronologi fitnah Salahuddin kepada Sultan. Keduanya tentu jelas tidak percaya bahwa Salahuddin pelakunya. Sementara itu Raihani dan anak buahnya sedang pergi menuju Borus. Salahuddin dan teman-temannya ingin melihat apa yang akan ia lakukan. Roshidun Sinan berperan seolah-olah menjadi penasehat Sultan. Bahwa perang saudara sebaiknya dihindari. Namun tak lama dari itu, para pasukan zengi dikembalikan Karatekin dalam keadaan buta. Jelas Sultan terpancing. Namun ia kemudian sadar harus segera menyelesaikan permasalahan pembunuhan para B. agar perang ini tidak terjadi. Sultan mengadukan perbuatan Karatekin itu kepada Ismet Hatun. Namun tentunya justru ia mendukungnya karena memang pihak zengi yang memulainya terlebih dahulu dengan menahannya. Di luar ruangan, Melike Hatun semakin penasaran apa yang mereka bicarakan. Ismet Hatun mengaku jika dia tidak memiliki solusi. Satu-satunya solusi adalah berperang. Melike Hatun bertanya kepada Sultan kenapa harus membawa Ismet Hatun ke istana. Dia terlalu cemburu sehingga tidak bisa menerima alasan untuk menghindari perang. Raihani dan pasukannya menemui Karatekin untuk memberinya penawaran. Bahwa jika dia berhasil menangkap Salahuddin, maka kakaknya akan dibebaskan. Hanya saja Karatekin tidak percaya karena yang berbicara adalah pihak zengi. Di sisi lain, pengasa gunung juga mengubarkan bahasa dendam kembali untuk Gregor. Sasarannya sama yaitu Salahuddin. Raihani mencoba meyakinkan Karatekin bahwa Salahuddin kini menjadi burunan negara karena telah membunuh Isedin. Karatekin akhirnya tertarik dengan penawaran ini. Jikapun Salahuddin tidak bisa dijadikan jaminan, mereka akan tetap menyerang Damascus. Salahuddin dan teman-temannya menyaksikan aliansi Raihani dengan Karatekin. Diam-diam biar berpihak kepada Victoria. Diam membebaskannya dari kurungan Raja Balwin. Sultan merasa khawatir jika ia tidak menemukan Salahuddin terlebih dahulu, maka ia khawatir putranya itu akan dieksekusi. Karatekin kembali ke sukunya dan menginformasikan mengenai Salahuddin kepada keluarga Surya Hatun. Namun di pihak lain, Salahuddin memberitahu teman-temannya bahwa dia harus sengaja menyerahkan diri ke hadapan Karatekin. Dalam perjalanannya, ternyata Karatekin dan Raihani sudah yakin bahwa Salahuddin akan mendatangi mereka. Itulah sebabnya kita menyaksikan Karatekin menyiapkan perangkap, yang mengakibatkan Salahuddin benar-benar menjadi Sandra. Padahal tujuan sebenarnya hanyalah ingin menceritakan pengkhianatan Raihani. Namun prediksinya sedikit meleset. Karatekin ingin kakaknya dibebaskan. Sekarang, pihak masing-masing memiliki Sandra yang bisa kapanpun ditukar. Melike Hatun mendatangi Ismet Hatun dan menguji kekuatannya. Baginya, jika kata-kata tidak bisa menjelaskan, maka pedang bisa menjadi solusi. Ismet Hatun menegaskan lagi jika dirinya tidak memiliki perasaan apapun kepada Sultan. Salahuddin mengajak Karatekin bekerja sama. Dengan imbalan, kakaknya akan dibebaskan. Saat ini, fitnah disebarkan kemana-mana oleh pengkhianat. Termasuk pembunuhan Barabe. Raihani mendatangi Borus. Bermaksud mengambil Salahuddin. Karatekin diliputi rasa tidak percaya setelah tadi berbincang-bincang dengan Salahuddin. Namun tanpa diduga, Surya Hatun membebaskan Salahuddin. Hingga bisa hadir di hadapan mereka. Perang pun akhirnya pecah. Ketika Salahuddin membeberkan dosa-dosa Raihani. Termasuk dalam perpecahan. Mau tidak mau, Karatekin harus mengambil sikap. Karena pihaknya yang dirugikan. Terlebih, Raihani dinyatakan sebagai pengikut penguasa gunung. Seperti biasa, ketika perang berkecamuk, Raihani memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hal itu semakin menyadarkan Karatekin jika dia benar-benar pengecut. Dalam pelariannya, Raihani bertemu dengan Nusreddin. Dia lantas memberitahukan posisi Salahuddin untuk mengadu domba. Ketika Salahuddin ingin mengejar Raihani, justru dihalangi oleh Nusreddin. Penjelasan bagaimanapun tidak berarti apa-apa. Nusreddin malah ingin menembak Salahuddin dari belakang untuk ada Sultan yang menembaknya terlebih dahulu. Sesuai instruksinya, Sultan tidak ingin putranya dihukum sebelum diadili. Terlebih, kecurigaan sudah mengarah kepada Raihani. Sementara itu di pelarian berikutnya, Raihani bertemu dengan Gregor. Dan karena sudah ada pembicaraan dengan penguasa gunung, maka Raihani akan diamankan di askalan. Sultan mengatakan jika dia benci pemberontakan. Ia pun kecewa kepada Turansah kenapa tidak patuh kepada perintahnya. Turansah beralasan jika ia ingin membalas dendam kematian saudaranya, sama seperti Nusreddin yang kehilangan keluarganya. Gregor menjamin keamanan Raihani di askalan. Mereka akan sama-sama mencari cara menangkap Salahuddin. Sudah muak dengan kebijakan kakaknya, Victoria mulai memberontak. Tidak main-main, dia meracuni kakaknya itu hingga tewas dan menggantikannya sebagai ratu. Dengan kekuasaannya itu, ia akan leluasa memerintah untuk melakukan beras dendam untuk Gabriel. Pierre kini menjadi ajudan ratu yang akan memerintah Al-Quds. Rosidun Sinan menyarankan Sultan untuk segera menangkap Salahuddin. Dan jika telah terbukti bersalah, maka harus dihukum untuk menghindari ketegangan. Sultan mendengar bahwa Raihani kabur ke askalan. Salahuddin juga mendapatkan informasi itu dari Sofia. Jadi fokus mereka jelas bagaimana mengeluarkan Raihani dari sana. Salahuddin berharap agar Sofia mendapatkan informasi baru agar mereka memiliki solusi. Setelah siuman, Nusreddin protes kepada Sultan kenapa melindungi putranya. Namun Sultan justru menyalahkannya kenapa tidak sesuai dengan perintahnya, berani bergerak sendiri. Salahuddin belum tentu bersalah karena ada kecurigaan mengarah kepada Hassassin. Ketika Sofia sedang melayani Gregor, tiba-tiba Victoria datang dan mengumumkan bahwa dia adalah ratu Al-Quds yang baru. Sofia pun mencuri dengar persakapan mereka yang menyatakan bahwa Raja Balwin telah dibunuh Victoria. Saat ini akan datang pasukan dari Amagrik, pesanan dari kakaknya. Dan rencananya pasukan itu akan ia habisi di perjalanan. Sultan mendengar bahwa Salahuddin mengejar Raihani hingga ke askalan. Karatekin marah kepada Surya Hatun yang telah membebaskan Salahuddin. Sekarang mereka tidak punya apa-apa untuk ditukar dengan kakaknya. Maka satu-satunya cara hanyalah berperang. Sultan datang ke askalan dan marah kepada Gregor karena telah melindungi Raihani. Namun Gregor membantah karena Raihani dilindungi Ratu Victoria. Sultan pun marah dan memperingatkannya. Bahwa jika dia berani melindungi pengkhianat negaranya, maka kepalanya akan pisah dari badannya. Sofia melaporkan informasi terbaru kepada Salahuddin. Namun dari situ, justru mereka mendapatkan ide untuk membawa keluar Raihani. Sementara itu di sisi lain, kini giliran penguasa gunung mendatangi Nusreddin. Dia tahu Nusreddin bisa mengendalikan Sultan dengan rahasianya. Namun Nusreddin mengatakan rahasia itu merupakan penyelamat nyawanya. Penguasa gunung memberitahu bahwa Raihani aman di Al-Quds. Untuk itu Nusreddin harus memikirkan caranya sendiri selamat dari Sultan. Salahuddin dan teman-temannya membantu menyelamatkan pasukan dari Amagrik. Tujuannya agar mereka tetap bisa pergi ke Al-Quds. Sementara itu Nusreddin menemui Ismet Hatun untuk memprovokasinya dengan Sultan. Hanya saja Ismet Hatun sudah tidak percaya karena baru saja Nusreddin menyerang sukunya dan melarikan diri. Pasukan dari Amagrik tiba di Al-Quds dan diperiksa oleh penjaga. Beruntung mereka bisa menunjukkan surat perintah jalan. Selang beberapa waktu di dalam istana terjadi kehibuhan di mana mereka mengatakan pasukan Amagrik datang. Padahal Victoria sudah menugaskan agar mereka dihabisi di jalan. Belum selesai dengan itu, prajurit yang lain memberitahu bahwa pasukan Amagrik datang. Victoria lantas memaksa mereka untuk membuka topeng dan ternyata mereka yang asli. Dari situ dia menyimpulkan bahwa Salahuddin telah menyusup ke istana dan mencari Raihani. Salahuddin dan teman-temannya kembali menyamar sekarang sebagai tentara salib. Ismet Hatun khawatir Karatekin bertindak ceroboh. Hal itu mendorongnya untuk keluar dari istana. Ketika Sultan Nureddin sedang sibuk, Meliki Hatun bertanya lagi mengenai Ismet Hatun. Sultan pun enggan menanggapinya, menganggap penjelasannya tidak akan pernah dimengerti. Victoria begitu percaya diri telah memasang perangkap untuk Salahuddin menuju kamar Raihani. Namun Salahuddin dan rombongannya mengetahui hal ini hingga melewati pintu belakang. Itu tidak lepas dari informasi dari mata-matanya yang menyamar sebagai budak di Al-Quds. Setelah sekian lama Salahuddin tidak juga muncul, Victoria mulai kesal. Tiba-tiba seorang penjaga memberitahu bahwa penjaga yang lain menggantikannya. Salahuddin dan yang lainnya membujuk Raihani akan mau ikut mereka dengan alasan mereka adalah utusan penguasa gunung. Tentu Raihani mengira jika itu utusan yang akan menyelamatkannya dari Salahuddin. Victoria mengecek kamar Raihani, hanya saja penjaga memberitahukan jika ada orang yang membawanya pergi. Salahuddin hampir saja ketahuan, hanya saja Raihani terlalu patuh kepada penguasa gunung. Setelah mereka berhasil keluar dari istana, kini giliran Sofia membantu mereka untuk keluar dari Al-Quds. Motifnya sama, Sofia mengaku sebagai pengikut penguasa gunung. Rombongan tersebut kemudian berhenti di tengah hutan. Raihani mengucapkan terima kasih. Namun kemudian Raihani kaget bukan main, mengetahui pengawal yang menyelamatkannya adalah Salahuddin. Dia dituntut bertanggung jawab dan menjadi saksi di istana. Sementara itu pelarian Ismet Hatun sia-sia karena Sultan bisa membacanya. Iswahani mengabarkan bahwa Salahuddin berhasil menangkap Raihani. Kejutan terjadi di mana Gabriel ternyata diselamatkan oleh penguasa gunung dan dia masih hidup. Setelah bangun dari tidur panjangnya, Gabriel disuruh untuk melanjutkan balas dendamnya. Salahuddin membawa Raihani ke pengadilan dan mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya membunuh Iseddin. Mendengar itu, Nusreddin tidak bisa menahan diri. Sultan lantas bertanya kepada Raihani mengenai masalah lain, yaitu apakah semua perbuatan jahatnya diketahui oleh Nusreddin. Raihani menjelaskan bahwa ia bergerak sendiri bersama para hasasin. Hanya saja Nusreddin terlibat dalam pembunuhan para B. Begitu masalah jelas, Sultan kemudian mengeksekusinya. Dari sini semua menjadi jelas bahwa Salahuddin tidak bersalah dan namanya dibersihkan. Hanya saja kejutan kemudian terjadi di mana Sultan mengaku akan mengumumkan sebuah rahasia besar. Bahwa sebenarnya Salahuddin bukanlah putra kandungnya, melainkan putra Ayupe. Sontah hal itu membuat semua kaget, termasuk Nusreddin. Sekarang ia tidak memiliki pegangan lagi untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Salahuddin hanya bisa terdiam, masih tidak percaya, menganggap ayahnya bercanda. Nah, gimana? Semakin seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Myel Channel ya. Terima kasih.